Hai mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua gimana kabarnya hari ini mas bro semoga baik-baik saja sehat selalu dan kemudahan rizkinya diberikan keburgaan oleh masjid-murta Allah ya mas bro kali ini mancing di sungai masih tetap spotnya seperti yang kemarin-kemarin itu mengenal ikan keting lundu otek baum dan perbedaannya ikan keting atau lundu merupakan ikan asli Indonesia yang banyak ditemukan di sungai rawa-rawa danau dan muara sungai ikan jenis catfish ini termasuk ke dalam marga mestus yang di beberapa daerah memiliki penyebutan yang berbeda-beda seperti keting keting sengat daring keliberi ririgi senggiringan dan lain sebagainya di beberapa daerah ikan keting memiliki ukuran yang kecil sedangkan ukuran yang lebih besar sering disebut dengan ikan lundu berbeda dengan ikan keting ikan baum termasuk ke dalam marga bagridai sama halnya seperti ikan keting ikan baum adalah nama segolongan ikan yang termasuk ke dalam genus semibagus famili bagridai merupakan salah satu ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia seperti Jawa Kalimantan dan Sumatera ikan ini memang endemik di beberapa daerah beberapa jenis ikan baum si ikan berkumis ini dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri berikut ikan baum kuning ikan baum putih ikan baum tegeh ikan baum dapat ditemukan di peraran air sawar yang dapat hidup di sungai rawa-rawa danau dan muara sungai panjang rata-rata ikan baum putih mencapai 20 cm ikan ini dikenali dengan ciri sirip lemak yang pendek dan pangkal sirip lemak memiliki panjang kurang dari setengah jarak sirip punggung ke sirip ekor ikan baum secara umum bersifat noktural yakni mencari makan pada malam hari ikan baum dan ikan keting termasuk ke dalam ikan pemakan segalanya atau omnivora kedua ikan memiliki patil yang lumayan sakit jika tertusuk kulit kita mas kober 99 fishing pun pernah merasakan sengatan ikan ini ikan baum memiliki tekstur daging lembut berwarna putih kebal tanpa duri halus sehingga banyak yang mengemari olahan ikan ini salah satu olah yang terkenal dari ikan jenis ini adalah pindang baum, baum asam, serta baum panggang ikan baum juga berbeda dengan ikan patin ikan baum memiliki badan yang lebih pendak, kepala yang lebih besar dan sirip yang lebih tumpul dari ikan patin itulah sedikit ulasan ikan keting dan ikan baum jangan lupa mas bro, bantu kami, like, subscribe, dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke mas bro kita akhiri dulu untuk mancing hari ini bantu kami, like, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua suara melengkung josh selamat menikmati